Maraknya aksi pencurian sepeda motor di Kota Jambi membuat warga resah. Setidaknya belasan unit sepeda motor di kawasan Buluran Kenali, Kejamatan Telanaipura, Kota Jambi, hilang dicuri dalam kurun waktu sebulan terakhir. Akibatnya sebagian warga memilih enggan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Polisi pun mengungkap alasan mengapa warga tidak melaporkan atas kehilangan sepeda motor tersebut. Belasan unit sepeda motor di kawasan Buluran Kenali, Kejamatan Telanaipura, Kota Jambi, hilang dicuri dalam kurun waktu sebulan, yakni pada akhir Mei hingga awal Juli 2023. Namun sebagian warga memilih enggan melapor atas kejadian tersebut. Polisi pun mengungkap alasan mengapa warga tak melaporkan atas kehilangan sepeda motor tersebut. Wakabol Resta Jambi AKBP Ruli Andi Yunianto menyebutkan bahwa dari perkara pencurian motor di Buluran Kenali, pihaknya hanya menerima dua laporan polisi. Sementara data yang dihimpun di lapangan, setidaknya ada 14 motor warga yang hilang dicuri. Ruli sendiri mengaku telah mengetahui adanya masyarakat yang enggan melapor. Dirinya menyebut itu merupakan hak masyarakat sendiri. Menurutnya ada beberapa alasan mengapa warga memilih tidak melaporkan kehilangan motor mereka. Salah satunya adalah kelengkapan motor seperti surat-surat yang tidak lengkap. Yang tidak melapor ya, mohon maaf tanda kutip. Saya tanya itu baru dua laporan polisinya. Yang lain tidak melapor. Nah, itu dia. Tidak melapor itu karena apa? Ya, itu haknya masyarakat. Tapi kami hanya mengimbau. Apabila membeli apa barang apapun yang sah. Namun kami berjanji tetap berupaya untuk mengungkap kasus ini. Dukung kami dengan mengaktifkan siskamling. Siskamling sistem keamanan lingkungan itu sangat-sangat perlu. Dan juga sekarang modelnya sekarang teknologi. Kami himpau banyak di toko-toko, banyak di ini dijual CCTV. Silahkan. Baik rembukan satu kampung mungkin ya. Dipasang di jalur masuknya itu. Itu membantu kami untuk mengungkap semua kasus yang terjadi di setiap. Selain itu, Ruli juga meminta warga untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau siskamling. Dengan aktifnya warga berjaga, setidaknya bisa mempersempit pergerakan para pelaku kejahatan. Ruli mengaku salah satu kesulitan dalam pengungkapan kasus pencurian motor di sana ialah minimnya petunjuk CCTV. Oleh karena itu, masyarakat juga diharapkan dapat memasang CCTV terutama di area-area rawan. Loadri Aprildo, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!